Anda kembali lagi ke CMBC Indonesia Awards 2021 The Best Securities and Asset Management yang mengusung tema Sambut Trend Bullish Setelah Krisis. Dan sudah hadir bersama kami di studio ada Mr. Yon Jung atau Pak John selaku Marketing Advisor PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan melalui sambungan Zoom kami telah terhubung dengan Presiden Direktur PT Shailendra Capital Fajar R. Hidayat, Presiden Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi Aliyah Dinsawgi, Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, dan Vice President of Marketing PT Ajaib Sekuritas Asia Gladys Prati. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, baik. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Mungkin yang pertama saya akan ke Pak Yon Jung atau John terlebih dahulu. Oke, John, glad to have you here. Sorry, one more time please. Glad to have you here. Nice to meet you. Yeah, the end of the year is near. Things are getting better, but we are still in the middle of the pandemic. How has it affected NHK Korindo? For our company, pandemic is a little bit opportunity. Because before pandemic, our company just service to institutional company. But after pandemic, we changed it to our strategy to change digital security as a company. But our strategy is still ongoing. So, result is not enough. So, I mean, next year, our customer targeting will be higher this year. So, maybe, even though, maybe, corona pandemic will finish next year, but it will be still opportunity to us. Okay, based on our interview with IDX Management, the number of local retail investors is growing significantly. Has the same thing happened in your company? Yes, same thing our company, but do you know the Mirai Securities, right? The biggest company in Indonesia. Our target is Mirai Securities Indonesia, but that company is too big. So, my plan is stronger than Mirai, but not big size than Mirai. So, we'll try best to this target. Oke, kita akan lanjut untuk ke Shailendra Capital. Pak Fajar Hidayat, kalau kita lihat pandemi ini berdampak pada koreksi di pasar keuangan dan juga penurunan NAB atau nilai aktifa bersih reksadana. Apakah hal ini juga dialami oleh perusahaan Shailendra? Ya, kalau kita lihat di 2020, jelas mengalami impact terhadap return berapa aset kelas reksadana yang kami kelola. Tapi dari 2021, most aset kelas itu lebih baik daripada 2021 ya. Jadi, overall, 2021 ini cukup baik pengaruhnya untuk perusahaan kami. Jumlah investor juga bertambah. Kita bisa sukses launching beberapa produk investasi yang kami keluarkan di 2021 ini. Jadi, secara overall, 2021 relatifly tahun yang baik buat kami. Baik, Pak Fajar, apakah pertambahannya ini juga sudah bisa menggantikan pengurangan yang ada di tahun sebelumnya? Ya, karena kalau kita lihat misalnya di aset kelas equity ya, di aset kelas equity dibandingkan tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik. Jadi, memang kalau kita lihat dari industri, AUM industri, secara overall itu minus 2,688. Tapi itu juga ada berapa aset kelas yang mengalami kenaikan. Seperti aset kelas di fixed income dan di money market yang tumbuhnya sekitar double digit. Untuk money market itu tumbuh sekitar 14 persen, fixed income tumbuh 11 persen. Dan sisanya memang ada beberapa penurunan di beberapa aset kelas, terutama di reserana terproteksi dan juga reserana index. Tapi overall, yang lain-lain turun masih relatifly single digit penurunannya. Baik, menarik sekali Pak Fajar. Kita akan beralih lagi ke mandiri manajemen investasi. Pak Ali Hadin Saugi atau Pak Adi, kalau di mandiri manajemen investasi seperti apa keadaannya? Ya, di MMI memang tahun 2020 merupakan tahun yang mungkin ada penurunan di AUM. Ini terkait dengan penurunan di market ya, memang di equity market penurunan cukup dalam. Dan ini impact langsung ke AUM kita dan juga profitability sum extent. Tapi di MMI kan kita memang cukup terdifisifikasi ya secara produk. Kami memiliki reserana saham dalam US dollar yang investasi di global equity. Ini juga sebenarnya tahun lalu memiliki kinerja yang cukup baik sekali. Saya rasa itu ranking satu di Indonesia. Hal ini juga menjadi sebagai driver buat di 2020 ya, reserana terbaik kami. Tapi di 2021, secara overall memang kita melihat peningkatan AUM, baik di RD saham, di reserana trading income, reserana money market, itu overall cukup mengembang positif ya peradaan kinerja perusahaan. Dan melihat 2022, kami memang cukup optimistis tetap. Saya rasa momentum masih harus di jalan. Baik, berikutnya kita akan beralih ke bahana TCW Investment Management, Pak Budi Hikmat. Seperti apa kalau di tempat Anda? Oke, jadi tahun ini tahun yang menantang. Dalam artian tidak cuma masalah adanya varian delta, karena ada juga perubahan misalnya perpajakan ya. Bahana so far itu kita mengelola cukup banyak dana institusi, seperti untuk BPKH misalnya, dan ini kita sudah ketahui bahwa mereka menikmati, katakanlah keringenan pajak ya, sehingga memberikan dampak yang negatif, nggak cuma bagi bahana sendiri, tapi aset manajemen lain. Tapi kami sudah antisipasi, karena kami melihat battleground yang ke depan itu adalah di retail, boleh dibilang ya, karena beda krisis kali ini dengan krisis sebelumnya, itu adalah excess liquidity yang menyebabkan suku bunga rendah, dan ini membangunkan ada dana deposito sekitar 1.500 triliun. Sementara kita melihat juga di pasar modal kita, sebetulnya kurang lengkap ya, di dalam new economy, misalnya kita terlalu banyak bank, karena itulah kita coba hadirkan produk yang lebih komprehensif, mendukung diversifikasi, nggak cuma antar aset, tapi juga antar original dan mata uang, makanya kita juga bekerjasama dengan mitra kita terpercaya. Yang kita lihat so far memang ada pergeseran ya, ke yang namanya boleh dibilang restriski aset, jadi kita melihat adanya peningkatan untuk di pasar uang, tapi along the way ya, kalau kita berkaca dari makroekonomi yang sedang terjadi, ke depan itu kami melihat sebetulnya lebih perspektif itu di saham. Demikian. Baik, berikutnya kita beralih ke Ibu Gladys Pratiwi, kalau di Ajaib Sekuritas seperti apa Bu? Kalau di Ajaib, kami cukup bersyukur ya, karena selama pandemi ini kami justru melihat adanya peningkatan jumlah investor yang sangat signifikan. Dari jumlahnya Ajaib, dua setengah yang lalu, dalam kurun waktu dua tahun kami sudah berhasil menggandeng lebih dari satu juta investor retail, yang kebanyakan dari mereka itu generasi muda dan first time investor. Jadi kita lihat uangnya ke depannya masih lalu sekali. Baik, mungkin boleh di-share pertumbuhannya berapa Bu Gladys di 2021 ini? Pertumbuhannya kita di tahun, di tiga bulan terakhir ini aja kita sudah mencapai, menggandeng lebih dari 400 ribu pengguna baru ya. Jadi kita bisa lihat dari tahun sebelumnya sampai sekarang, pertumbuhannya bisa lebih dari double digit, dua kali lipat gitu. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih lagi ke John di sini. Oke, John, JSX slumped to an all-time low in 2020. And what did your investors in NHKONR do? Sorry, one more time please. JSX slumped to an all-time low in 2020. And what did your investors in NHKONR do in that time? So, last year, right? Last year, our company just focused on big customer. But for big customer, it's not easy to handle risk-based management. So, from 2021, we changed it to risk-based, risk management-based operation. And then with the digital platform marketing. So, after this result, our customer double-sized than last year. And then profit also double-sized than last year. Oke, let's hear from other companies. Kita akan kembali lagi ke Pak Fajar Hidayat. Kalau di Shalendra Capital, seperti apa? Pak Fajar, apakah saat itu banyak investor yang memutuskan untuk pindah ke Safe Haven? Di tahun 2020 atau 2021? 2020, Pak Fajar. 2020 tidak terlalu banyak perpindahan aset kelas. Saya rasa investor kita juga sudah belajar banyak dari beberapa krisis yang terjadi, terutama yang terakhir mungkin 2008 ya. Eventually, market itu akan recover. either satu tahun atau dua tahun setelah krisis seperti yang kita dilihat di 2008. Dan itu terjadi juga di tahun 2020. Mereka mungkin sudah melihat bahwa kalau kita invest di equity, memang horizonnya terus panjang. Namun demikian, investor-investor baru mungkin lebih refer ke instrumen yang lebih less volatile, resikonya lebih rendah. Itu in line dengan perkembangan industri. Yang tadi saya katakan bahwa perkembangan industri itu yang naik signifikan di tahun ini itu di money market dan fixed income. Jadi, apakah ada investor yang cash up? Relatively itu hanya sedikit ya. Dan mereka justru, saya pikir di tahun 2021-nya mencatat keuntungan untuk aset-aset equity. Bagaimana dengan di MMI, Pak Adi? Apakah hal yang sama terjadi juga di MMI? Ya, kurang lebih sama. Tapi kita memang melihat di market di Indonesia itu sebenarnya yang banyak melakukan penjualan itu sebenarnya investor asingnya. Karena di Net Redemption sebesar 3,5 jillion dollar di 2020 dan juga di bond market. Tapi investor domestik ini kebanyakan stay put ya. Bahkan sebenarnya investor retail itu banyak yang masuk pada saat market turun dalam. Dan ini mungkin yang menyebabkan juga menjamurkan investor-investor retail pada saat itu. Karena setelah mengalami kesulitan di second quarter Indonesia secara market juga rebound cukup kuat ya. Dan ini juga masih berlangsung. Secara overall kami melihat memang ada sedikit perpindahan tapi tidak masif. Mungkin ke Reksadana Money Market kita melihat pertumbuhan. Reksadana saham masih kebanyakan menunggu rebound gitu ya. Sinkum juga demikian. Tapi memang secara overall changesnya sedikit dan memang driver yang keluar itu lebih ke investor asing. Baik, kita akan beralih ke Pak Budi Hikmat. Ya, Pak Budi kalau kita lihat memang di pandemi ini memukul perekonomian begitu secara umum. Tapi ada peluang juga di sana. Lalu untuk bisnis, sekuritas, dan aset manajemen Anda lihat peluangnya apa saja sih yang dihasilkan dari pandemi ini? Ya, pertama peningkatan kesadaran ya bahwa pandemi ini istilah kami adalah memperburuk risiko tuwir sebelum tajir. Karena itulah ya orang punya awareness gitu. Nah, kami sebagai bahan atisibat W memberikan mulai dari akses dan bekerjasama dengan banyak sekali provider ya. Termasuk ajaib misalnya dan sejumlah katakanlah platform. Dan juga kami terus menurutkan edukasi ya, cara berinvestasi dengan benar. Dan juga seperti dalam keadaan sekarang ini ya, saya sendiri udah hampir 25 tahun di pasar modal. Yang paling penting itu sebetulnya bukannya menentukan kapan masuk ya, tapi kapan keluar. Dan kapan keluar itu yang sangat penting itu adalah liatlah currency risk. Karena kita cukup banyak investor asing yang masuk di kita ya. So far dengan peningkatan harga komoditi ya, yang kondisi sekarang sebetulnya, dan itu juga menyebabkan kita punya current account itu positif, asing itu akan kembali masuk. Jadi itulah sebabnya di tengah ketika ada opening ya, kemudian global itu sebetulnya ada lebih banyak naratif inflasi. Kita lebih menyarankan itu ke saham. Karena kalau ada inflasi, strategi investasinya adalah tunggangi penyebab inflasi dengan membeli katakanlah komoditas ya. Dan itu yang kita coba lakukan, terus melakukan edukasi, bekerjasama. Kita juga tahun lalu, karena kita satu-satunya mengelola cadangan devisa sebelas bank sentral lewat Asian Bond Fund, itu tahun lalu itu tahun yang so good lah boleh dibilang. SBN itu kan indeksnya naik 15 persen ya. Tapi tahun ini kita akan lihat bahwa saham mengungguli, itu sebabnya kita sarankan jangan baperan investasi, harus kita lakukan antisipasi dan diversifikasi. Demikian. Baik, menarik sekali Pak Budi ya. Coba kita tanyakan ke Bu Gladis. Bu Gladis, kalau dari Ajaib Anda setuju tidak sih dengan analogi ya Pak Budi tadi, tuir sebelum tajir dan katanya jangan baperan. Setuju sekali ya. Sebenarnya sejalan dengan apa yang disebutkan Pak Budi ya. Literasi dan inklusi keuangan ini masih rendah sekali di Indonesia. Dan visi-visi kami sebenarnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama di bidang investasi. Tadi Mas Ari sempat menyebutkan ya, dari 270 penduduk Indonesia, masih sekitar 3 juta nih yang menjadi investor saham. Dari sisanya itu dari 270 juta dikurangi 3 juta, inilah yang kami lihat sebagai peluang ya, sekaligus juga tantangan untuk kami. Dan kami untuk mengundukasi, kami bergerak sama dengan regulator, Bursa Efek, OJK, dan juga lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan edukasi. Dan kita sebenarnya selama pandemi ini mendapatkan manfaat ya, meskipun ada keterbatasan, kita tidak bisa bertemu langsung, tapi justru itu kita melihat itu sebagai peluang gitu. Karena dengan edukasi online, kita justru bisa menjangkau lebih banyak lagi daerah-daerah di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Oke, berikutnya kita akan beralih lagi ke John di studio. How does Anahakorindo transform and expand the business during the pandemic? During the last two years pandemic, our company changed to digital platform-based company. Before that time, we just hire salesperson, if we want more sales, hire more salesperson. But especially from this year, if we want to get more customer, we just advertise digital advertisement on digital-based things. And then, especially this year, we operate the YouTube channel. Our YouTube channel is very strong, even though number one is Mirai, but number video, number two is our company. So recently, we open some editorial, was some interesting to Saham. And the drama is now on broadcasting. So if we want to see, just visit our YouTube channel. And then push the... How many subscribers you have now? Still not much. Now, today, just 2,500. But recently, every day, almost every week, almost 300 people subscribe. so we'll be more and more end of this year. Maybe, I think end of this year, we can reach 5,000. 5,000 by the end of this year? Okay, interesting. We will continue after the break. Dialog Dalam CNBC Indonesia Award 2021, The Best Securities and Asset Management. Mana akan kami lanjutkan? Usai Jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Kami akan kembali. 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 Terima kasih.